DPRD Kabupaten Gresik Dan pada tahun 2010 ada 20,09 persen, warga miskin dan pada tahun 2019 hanya tersisa 7,52 persen, sedangkan angka kemiskinan di Gresik pada tahun 2020 berada di kisaran 12,40 persen, jumlah ini lebih tinggi dibanding rata-rata angka kemiskinan di Jatim sebesar 11,09 persen. Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Haryanto menyatakan, jika kolaborasi dengan pemerintah daerah adalah kunci dalam mengentas kemiskinan. Menurut Michael, menurutnya angka kemiskinan merupakan efek domino dari kebijakan branding Banyuwangi yang terus dilakukan hingga banyak investor yang tertarik menanamkan modal, khususnya di sektor pariwisata. Dari inilah, pengangguran di desa-desa bisa teratasi. Kemudian, pendataan juga menjadi hal yang paling penting dalam problem kemiskinan. Energi kita makin mantap dan memikirkan rakyat supaya rakyat itu kemiskinan akan turun kembali. Banyak kegiatan-kegiatan ekonomi, UMKM naik kelas misalnya, yang programnya andalan bupati, itu mulai ditingkatkan. Prakteknya, bukan teorinya, bagaimana cara untuk meningkatkan perekonomian, yaitu memikirkan UMKM-UMKM yang lagi terburuk sekarang. Hampir semua UMKM ketika saya datang itu mengeluh terburuk. Sementara Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Saida mengatakan, meski dijuluki kota industri, angka kemiskinan Gresik masih tinggi. Dikatakan Nur Saida, selama ini Dewan mendukung anggaran pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM, memberian bantuan, permodalan, hingga memberikan perhatian kepada anak keluarga korban COVID-19. Dan alokasi ke Banyuwangi ini memang kita melihat Banyuwangi ini potensinya luar biasa, dan langkah kemiskinannya juga berhasil, berprestasi dalam langkah penurunan itu. Sehingga kita memang belajar ke sini, dalam bahkan meniru inovasinya, strateginya seperti apa, sehingga Gresik juga supaya bisa mencontoh. Jadi nanti kita akan mengadopsi keberhasilan dari sini, mudah-mudahan nanti bisa kita praktekkan dan kita terapkan di Kabupaten Gresik. Setelah melakukan studi banding, DPRD Gresik bakal mengadopsi sistem penanganan kemiskinan yang diterapkan Pemka Banyuwangi. Dari Gresik, Kanif Rosidin melaporkan.